Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Pak Gimana nih kabarnya? Gimana nih kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah sehat Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa Menurut kepercayaan masing-masing Ayo satu yang memimpin doa Ayo Mbak Ulfi Kusuma dipimpin doanya Teman-temannya dipimpin Baik teman-teman dan Bapak Guru Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini Semoga pelajaran ini berjalan dengan lancar Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke sebelum ke pembelajaran pada pagi hari ini Kedekan udah berdoa Nah sekarang saya absen dulu Ini sepertinya sudah lengkap ya Tapi mau saya absen Linda Timorita hadir Hadir Pak Epitri Salsabella hadir Hadir Pak Ulfi Kusuma hadir Hadir Pak Nah hadir semua ya Sebentar saya centang-centang dulu Sret 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 Oke saya mau share screen ya Adik Anak-anak Sebentar saya share screen Untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini Apakah PPT-nya Terlihat Sudah Pak Sudah terlihat Pak Oke Hari ini kita akan Mempelajari Apa itu Klasifikasi makhluk hidup Oke Selanjutnya Ini Namanya Buah dari pohon apa Saya tanya Ayo coba Coba bisa jawab gak Ini buah dari pohon apa Ayo Kalau di tempat saya Namanya Pisan Pak Kalau di tempat Mbak Lida Namanya apa Pisang Pak Kalau di tempat Mbak Ulfi Sama Pak Pisang namanya Pisang Oke Kalau di tempat Mbak Epi tadi Kan gedang itu Berasal dari Jawa Tengah Kalau pisang itu kan Dari bahasa Indonesia Nah Klasifikasi makhluk hidup itu Nantinya Mengklasifikasikan Atau Intinya itu memberikan nama Yang universal kepada setiap Makhluk hidup Nah ini misalnya kan Pisang Kalau di bahasa Jawa Namanya gedang Nah Nanti Kalau di bahasa universal Atau nama ilmiahnya Itu yang patent Yang satu Digunakan di seluruh dunia Itu namanya Musa Paradisiaca Oke Bapak akan Tunjukkan lagi Sebentar Nah Kalau ini Di tempat kalian Namanya apa Kelihatan gak Belum Pak Belum Belum Di saya belum jalan Pak Belum ganti selat Belum ganti selat Oke Sebentar Ini Namanya apa Di tempat Kalian Padi Pak Kalau di tempat Mbak Ulfi Namanya apa Tadi Pak Bahasa Jawanya Gabah Oke Kalau di Mbak Epi Iya Pak Sama-sama Mbak Ulfi Kalau di tempat sama Namanya Gabah Oke Nah Untuk Yang intinya Tadi kan udah dijelasin Nah Klasifikasi Makhluk hidup Itu fungsinya Untuk Menuniversalkan Nama Dari Suatu Makhluk hidup Tadi kan Ada yang namanya Gabah Ada yang namanya Padi Kalau di tempat lain Nanti ada namanya Apa Itulah Kayak Misal di Papua Itu namanya Apa Nah untuk Menuniversalkan Itu namanya Ada yang tahu gak Nama ilmiahnya Padi Saya Eh Salah Apa Coba Oke Benar sekali Untuk Menuniversalkan Namanya itu Bisa disebut Dengan Oreja Sativa Selanjutnya Tujuan Pembelajaran Pada Pagi hari ini Yang pertama Siswa dapat Mengidentifikasi Takson Dalam sistem Klasifikasi Makhluk hidup Dengan mengamati Gambar dengan Tepat Yang kedua Siswa dapat Menganalisis Jenis-jenis sistem Klasifikasi Makhluk hidup Dengan mengamati Video dengan Tepat Yang ketiga Siswa dapat Menjelaskan Tujuan Klasifikasi Berdasarkan Wacana Dengan Baik Yang terakhir Siswa dapat Menganalisis Sistem Tata Nama Ganda Pada Makhluk hidup Yang terlibat Baik Tumbuhan Maupun Hewan Dengan Mengamati Video Sedekah Bumi Dengan Tepat Nanti Saya akan Share Video Sedekah Bumi Nanti Kalian Analisis Sistem Tata Namanya Nah Apa Sih Kegiatan Klasifikasi Makhluk hidup Apabila Makhluk hidup Yang mempunyai ciri dan sifat yang sama Dimasukkan ke dalam satu kelompok Dan apabila dalam persamaan Ditemukan perbedaan ciri dan sifat Maka Dipisahkan lagi Kedalam kelompok lain Yang lebih kecil Sehingga Dalam kegiatan Klasifikasi Akan Diperoleh Kelompok-kelompok Makhluk hidup Dengan jenjang yang berbeda Nah Pengelompokan hasil Klasifikasi Pada tingkat-tingkat yang berbeda Atau Pada Taksan yang berbeda Disebut Taksonomi Semakin tinggi jenjangnya Semakin banyak anggotanya Namun Persamaan sifat Yang dimiliki anggotanya Semakin sedikit Nah Kalau semakin rendah jenjangnya Semakin sedikit anggotanya Namun Persamaan sifat yang dimiliki anggotanya itu Semakin banyak Contohnya begini Misal Semakin Tinggi Jenjangnya ya Nanti kan ada serangga Nah Bawanya serangga nanti ada Ada belalang Ada semut Ada kupu-kupu Nah itu kan nanti Banyak anggotanya Namun Sifat yang dimiliki Namun Persamaan sifat yang dimiliki Oleh anggotanya itu Semakin sedikit Nah misalkan Semut Dan kupu-kupu itu kan Persamaan sifatnya kan berbeda Sedikit Nah itu kan cuma sama-sama Serangga Kalau misalnya Semakin rendah jenjangnya Semakin Sedikit anggotanya Namun Persamaan sifat yang dimiliki Itu semakin banyak Misalkan Semut Nanti Semut merah Semut hitam Ada semut Kangkrang Atau apa itu kan Persamaan sifat yang dimiliki Semakin banyak Tapi Jenjangnya itu kan Semakin sedikit Anggotanya Gitu Yang selanjutnya Itu ada Tujuan dan manfaat Klasifikasi Makhluk hidup Nah Tujuan klasifikasi Makhluk hidup Ada yang tahu enggak? Halo Ada yang tahu Tujuan klasifikasi Makhluk hidup? Saya Pak Oke Mbak Linda Coba Apa Mbak? Yang pertama itu Menyederhanakan Objek studi Agar mudah Dipelajari Yang kedua itu Mendeskripsikan Ciri-ciri Makhluk hidup Untuk membedakan Tiap-tiap jenis Kemudian Mengelompokkan Makhluk hidup Berdasarkan Persamaan ciri-ciri Dan Mengetahui Hubungan Kerabatannya Pak Nah betul Betul sekali Yang disebutkan Berdasarkan kembali Nah klasifikasi itu Dapat berfungsi Sebagai alat Untuk mempelajari Keanekaragaman Hayati Intinya Itu ya Bisa diterima Mbak Hepi? Bisa Pak Oke Selanjutnya ya Karena udah pada Paham Nah sekarang Manfaat klasifikasi Makhluk hidup Nah adanya Klasifikasi Makhluk hidup Itu mempunyai Manfaat sangat besar Yang langsung Dapat dirasakan Oleh manusia Yaitu Sebagai berikut Yang pertama Pengklasifikasian Melalui Pengelompokan Dapat memudahkan Dalam mempelajari Organisme Yang beraneka Ragam Nah yang kedua Klasifikasi Dapat digunakan Untuk melihat Hubungan Tingkat Kekerabatan Antara Organisme satu Dengan Lainnya Gitu Misalkan Ini Ada Pohon Padi Sama Pohon Gandum Itu kan Bentuknya Hampir mirip Nah nanti Kita dapat Mengetahui Tingkat Tingkat Kekerabatan Antara Organisme Maaf Kita akan Mengetahui Tingkat Kekerabatan Dari Padi Caranya Caranya itu Kita mengamati Sifat Makhluk hidup Misal Padi kan Itu Daunnya Runcing Atau apa Itu Kita amati Yang Selanjutnya Pengelompokan Makhluk hidup Berdasarkan Pada Ciri Yang Diamati Tadi kan Sudah disebut Ini Seseorang Lagi Mengamati Seekor Seekor Tubuhan Padi Nah Tubuhan Padi Itu Cirinya Apa Cirinya Yang pertama Misal Akarnya Serapu Terus Selanjutnya Tidak Bergambium Atau Daunnya Runcing Nah Itu Dicatat Semua Dan Diamati Yang Selanjutnya Itu Pemberian Nama Pada Makhluk Hidup Tersebut Oke Selanjutnya Kita Akan Belajar Mengenai Jenis-jenis Sistem Klasifikasi Sistem Klasifikasi Itu Ada Sistem Klasifikasi Buatan Sistem Klasifikasi Buatan Itu Mengutamakan Tujuan Praktis Dalam Iktisar Dunia Makhluk Hidup Klasifikasi Buatan Diperkenalkan Oleh Karolus Linaeus Pada Tahun 1707 Sampai 1778 Nah Itu Tahun Hidupnya Si Karolus Linaeus Nah Dasar Klasifikasi Adalah Ciri Morfologi Yang Selanjutnya Alat Reproduksi Habitat Dan Penampakan Makhluk Hidup Itu Penampakan Makhluk Hidup Itu Dalam Bentuk Dan Ukurannya Nah Misalnya Pada Klasifikasi Tumbuhan Ada Pohon Ada Semak Ada Perdu Ada Gulma Terus Ada Yang hidup Di Air Tumbuhannya Atau Di Mana-mana Lagilah Oke Yang kedua Sistem Klasifikasi Alami Tadi kan Buatan Sekarang Yang Alami Klasifikasi Makhluk Hidup Yang Menggunakan Sistem Alami Menghendaki Terbentuknya Taksan Yang Alami Klasifikasi Ini Dikemukakan Oleh Aristoteles Pada Tahun 350 Sebelum Masai Klasifikasi Ini Didasarkan Pada Sistem Alami Artinya Suatu Pengelompokan Yang Didasarkan Pada Ciri Morfologi Atau Bentuk Tubuh Alami Sehingga Terbentuk Taksan Taksan Yang Alami Nah Selanjutnya Sistem Filogenik Nah Ini Yang Sangat Menarik Yang Sistem Filogenik Sistem Klasifikasi Ini Itu Didasarkan Pada Jauh Dekatnya Hubungan Kekerabatan Antara Taksan Yang Satu Dan Yang Lainnya Sekaligus Nah Mencerminkan Perkembangan Makhluk Hidup Atau Filogenik Terus Itu Diperkenalkan Oleh Charles Darwin Pada Tahun 1859 Semakin Dekat Hubungan Kekerabatan Maka Makin Banyak Persamaan Morfologi Dan Anatomi Antar Taksan Kalau Semakin Jauh Hubungan Kekerabatan Maka Semakin Sedikit Persamaan Morfologi Dan Anatomi Antar Taksan Misalnya Ada Kucing Sama Harimau Itu kan Masih Satu Kerabat Nah Persamaan Morfologi Dan Anatominya Itu Hampir Mirip Kalau Ada Kalau Kita Bandingkan Dengan Kucing Sama Gajah Itu kan Jauh Berbeda Nah Maka Dari itu Semakin Dekat Hubungan Kekerabatan Maka Makin Banyak Persamaan Morfologi Dan Anatomi Antar Taksan Begitu Bisa Dipahami Bisa Pak Bisa Bapak Oke Saya Lanjutkan Yang Ketiga Ada Taksan Dalam Klasifikasi Klasifikasi Yang Bertujuan Untuk Menyederhanakan Objek Studi Nah Dalam Keanekaragaman Yang Diperlihatkan Oleh Suatu Populasi Pastilah Dapat Ditemukan Di antara Warga Populasi Itu Kesamaan Ciri-ciri Atau Sifat-sifat Tertentu Entah Berapa Besar Atau Banyaknya Kesamaan Tersebut Nah Tadi Yang Sudah Saya Sebutkan Misalnya Kucing Dan Harimau Atau Singa Itu Kan Masih Satu Kerabat Nah Sifat-sifat Dan Ciri-cirinya Itu Hampir Mirip Nah Selanjutnya Kesamaan Atau Keseragaman Itulah Yang Dijadikan Dasar Dalam Mengadakan Klasifikasi Nah Dengan Demikian Warga Suatu Unit Atau Takson Itu Mempunyai Sejumlah Kesamaan Kesamaan Sifat Takson Yang Warganya Menunjukkan Kesamaan Sifat Yang Banyak Tentulah Takson Yang Lebih Kecil Daripada Suatu Takson Yang Warganya Menunjukkan Kesamaan Yang Lebih Sedikit Misalnya Tadi Kita Sudah Nyebutin Kucing Kucing Punya Cakar Terus Harimau Juga Punya Cakar Nah Itu Harimau Dan Kucing Itu Masih Mempunyai Ciri-ciri Dan Sifat-sifat Yang Sama Nah Itu Takson Itu Sebenar Jaringan Saya Hilang Apakah Suara Saya Terdengar Terdengar Pak Terdengar Pak PPT Yang Hilang PPT Hilang Ya Eh Masih Ada Pak Masih Ada Masih Ada Pak PPT Masih Ada Mbak Epi PPT Aman Aman Pak Oke Nah Saya Ulangi Tadi kan Kita Ada Kucing Sama Harimau Itu kan Sama-sama Bentuknya Sama Sifatnya Sama Terus Sama-sama Punya Cakar Sama-sama Punya Ekor Cuma Yang Membedakan Kan Cuma Ukurannya Nah Itu Merupakan Salah Satu Yang Dijadikan Dasar Dalam Mengadakan Klasifikasi Makhluk Hidup Selanjutnya Ada Yang Tahu Nggak Perbedaan Antara Takson Hewan Dan Takson Tumbuhan Kalau Ada Yang Tahu Bisa Angkat Tangan Atau Langsung Saja On Mic Nya Ada Yang Tahu Nggak Perbedaan Antara Takson Hewan Dan Takson Tumbuhan Saya Pak Oke Apa Mbak Mbak Linda Coba disebutkan Kalau dari Takson Hewan Itu Ada Tingkatan Film Disebut Dan Film Ya Kalau Hewan Terus Kalau Tumbuhan Itu Disebut Dengan Divisi Kalau Yang Lainnya Sama Oke Benar Sekali Yang Disebutkan Oleh Mbak Linda Mbak Happy Gimana Tau Nggak Iya Pak Sama Pak Sama Apa Sama Seperti Mbak Linda Yang Disebutin Mbak Linda Tadi Apa Itu Yang Beda Itu Di bagian Film Sama Divisi Kalau Bagian Takson Hewan Itu Film Kalau Takson Tumbuhan Itu Divisi Untuk Yang Lainnya Tetap Sama Oke Benar Sekali Yang Disebutkan Oleh Mbak Happy Pasti Mbak Ulfi Kusuma Sudah Tahan Takson Hewan Itu Urtanya Gini Yang Paling Tinggi Itu Ada Kingdom Terus Selanjutnya Yang Bawahnya Ada Film Yang Bawahnya Lagi Ada Kelas Yang Bawahnya Lagi Ada Urdu Yang Semakin Kebawah Lagi Family Terus Genus Dan Spesies Kalau Pada Tumbuhan Itu Yang Pertama Kingdom Terus Divisi Kalau Di Hewan Tadi Film Kalau Ditumbuhan Adalah Divisi Kebawah Lagi Kelas Terus Ordo Family Genus Atau Marga Yang terakhir Itu ada Spesies Yang Selanjutnya Itu ada Binomial Nomenklatur Ada Yang Tahu Bionomial Nomenklatur Itu Apa Ayo Mbak Urfi Coba Disebutkan Bionomial Nomenklatur Itu Apa Udah Tahu Belum Belum Mbak Oke Sepertinya Mbak Linda Udah Tahu Apa Itu Bionomial Nomenklatur Apa Sih Mbak Linda Bionomial Nomenklatur Itu Kayaknya Ya Pak Itu Sistem Tata Nama Ganda Kayaknya Oh Kayaknya Ya Padahal Udah Ada Di PPT Masih Kayaknya Pasti Belum Buka PPT Ya Mbak Ulfi Nah Kita Akan Mempelajari Bionomial Nomenklatur Atau Aturan Tata Nama Ganda Yang Pertama Untuk Menulis Spesies Atau Jenis Itu Terdiri Dari Dua Kata Dalam Bahasa Latin Sebentar Saya Kesampingan Dulu Nah Biar Lebih Jelas Nah Yang Pertama Itu Terdiri Dari Dua Kata Dalam Bahasa Latin Yang Kedua Kata Pertama Itu Menunjukkan Nama Jenus Dan Kata Kedua Itu Merupakan Penunjuk Spesies Misal Ada Padi Namanya Kan Oriza Sativa Berarti Oriza Itu Jenus Dan Sativa Itu Merupakan Spesies Gitu Nah Yang Selanjutnya Yang Ketiga Cara Penulisan Kata Pertama Itu Diawali Dengan Huruf Besar Sedangkan Nama Penunjuk Spesies Dengan Huruf Yang Kecil Selanjutnya Apabila Ditulis Dengan Cetak Tegak Maka Harus Digarisbawahi Secara Terpisah Antar Kata Sedangkan Jika Ditulis Dengan Cetak Miring Maka Tidak Perlu Oke Karena Sebentar Sebentar Oke Karena Saya terkendala Jaringan Mohon maaf ya Tadi Bapak terkendala Jaringan Mohon maaf ya Tadi Bapak Terkendala Jaringan Dan sekarang Saya akan Lanjutkan Ke materi Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Oke Suara Saya Terdengar Terdengar Pak Terdengar Pak Nah Ini Tadi Melanjutkan Yang Tadi Yang Keempat Yang Untuk Menulis Nama Spesies Yang Keempat Apabila Ditulis Dengan Cetak Tegak Maka Harus Digarisbawahi Secara Terpisah Antar Kata Sedangkan Jika Ditulis Dengan Cetak Miring Maka Tidak Digarisbawahi Contohnya Nama Jenis Tumbuhan Oriza Sativa Itu kan Tulisannya Miring Atau Dapat Juga Ditulis Dengan Oriza Sativa Biasa Yang Tulisannya Tegak Tapi Digarisbawahi Dan Zeamais Itu Ditulis Dengan Miring Atau Dapat Ditulis Dengan Zeamais Biasa Tulisan Tegak Tapi Harus Digarisbawahi Nah Apabila Nama Spesies Tumbuhan Itu Terdiri Lebih Dari Dua Kata Maka Kata Kedua Dan Seterusnya Itu Harus Disatukan Atau Ditulis Dengan Tanda Penghubung Misalnya Nama Bunga Sepatu Yaitu Ibiscus Rosa Sinensis Atau Bisa Ditulis Ibiscus Spasi Rosa Strip Sinensis Nah Sedangkan Jenis Hewan Yang Terdiri Atas Tiga Sukkata Seperti Felis Monogolata Domestika Atau Kucing Jinak Tidak Dirangkai Dengan Tanda Penghubung Penulisan Untuk Varietas Ditulis Seperti Berikut Ini Yaitu Ibiscus Subderiva Varalba Atau Prosella Varietas Yang Putih Nah Yang Keenam Yang Terakhir Apabila Nama Jenis Tersebut Untuk Untuk Mengenang Jasa Jasa Orang Yang Menemukannya Maka Nama Penemu Dapat Dicantumkan Pada Kata Kedua Dengan Menambahkan Huruf I Di Belakangnya Contohnya Seperti Tanaman Venus Yang Ditemukan Oleh Merkus Nama Tanamanya Tersebut Menjadi Venus Merkusii I Yang Selanjutnya Untuk Nama Jenis Atau Marga Nama Jenis Tumbuhan Maupun Hewan Terdiri Atas Satu Kata Tunggal Yang Dapat Diambil Dari Kata Apa Saja Dapat Dari Nama Hewan Tumbuhan Z Kandungan Dan Sebagainya Yang Merupakan Karakteristik Organisme Tersebut Nah Huruf Pertamanya Itu Ditulis Dengan Huruf Besar Contoh Jenis Pada Tumbuhan Yaitu Salonum Atau Terong Terongan Nah Jenis Pada Hewan Misalkan Canis Atau Anjing Felis Itu Kucing Kucingan Yang Selanjutnya Untuk Menulis Nama Family Atau Suku Nah Nama Family Itu Diambil Dari Nama Jenis Organisme Yang Bersangkutan Ditambah Akhiran ACA Untuk Organisme Tumbuhan Sedangkan Untuk Hewan Diberi Akhiran Idea Contoh Nama Familia Untuk Terong Terongan Adalah Solana Seae Sedangkan Contoh Untuk Famili Anjing Adalah Canidae Gitu Bisa Dipahami Mbak Bella Bisa Bisa Untuk Mbak Lida Bisa 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 Dipahami Sudah Paham Pak Oke Untuk Mbak Ulfi Apakah Sudah Paham Sudah Pak Oke Saya Lanjutkan Saja Kalau Begitu Untuk Menulis Ordo Atau Bangsa Tadi kan Udah Yang Family Yang Sekarang Yang Ordo Nah Nama Ordo Itu Diambil Dari Nama Jenus Ditambah Akhiran Ales Contoh Ordo Zingiber Berasal Dari Jenus Zingiber Plus Akhiran Ales Gitu Nah Untuk Menulis Nama Kelas Atau Kelas Nama Kelas Itu Diambil Dari Nama Jenus Ditambah Dengan Akhiran Nae Contoh Untuk Jenus Equisetum Maka Kelasnya Itu Menjadi Equisetinae Ataupun Juga Dapat Diambil Dari Ciri Khas Organisme Tersebut Misal Kloropita Atau Ganggang Hijau Mikotina Atau Jamur Begitu Nah Karena Sudah Selesai Saya Akan Memberikan Tugas Nah Sebelum Memberikan Sebelum Saya Berikan Tugas Itu Bisa Dibagi Kelompok Nanti Dibagi Tiga Kelompok Ada Yang Kelompoknya Mbak Bela Ada Kelompoknya Mbak Linda Sama Kelompoknya Mbak Ulfi Nah Itu Tugasnya Membuat Tata Nama Ilminya Pada Tumbuhan Yang digunakan Pada Acara Sedekah Bumi Di Mantingan Jepara Ada Yang Tahu Mantingan Jepara Itu Dimana Di Jepara Pak Benar Sekali Ada yang Orang Jepara Gak Disini Saya Pak Saya Dari Jepara Jeparanya Mana Mbak Ulfi Kembang Kecamatan Kembang Oke Sepertinya Jauh ya Dari Mantingan Oke Sekilas Tentang Tradisi Sedekah Bumi Di Mantingan Kabupaten Jepara Sedekah Bumi Yang Lebih Dikenal Dengan Kabumi Hampir Di Setiap Desa Di Pulau Jawa Itu Mengadakannya Nah Kalau Di Desa Mantingan Atau Desa Yang Ini Akan Ditugaskan Atau Di Tahunan Kabupaten Jepara Itu Kegiatan Tradisi Kabumi Itu Rutin Dilaksanakan Setiap Bulan Apit Pada Penanggalan Jawa Sesuai Tujuan Dan Maksud Dari Tradisi Ini Di Desa Mantingan Tradisi Tersebut Itu Selalu Dilaksanakan Dan Didukung Sepenuhnya Oleh Berkumpul Dan Melakukan Pertemuan Di Kegiatan Tersebut Nah Rangkaian Kegiatan Kabumi Itu Biasanya Ada Kegiatan Untuk Nguri Budaya Jawa Seperti Pentas Wayang Kulit Kirap Gunungan Yang Berisi Buah Buahan Hasil Bumi Dan Yang Lainya Nah Tugasnya Itu Nanti Mengidentifikasi Nama Tata Namanya Tata Nama Ilmiah Atau Bion Nomen Klatur Tadi Dari Tumbuh-tumbuhan Yang Ada Di Kirap Gunungan Atau Bahan-bahan Hasil Bumi Yang Ada Di Video Atau Di Gambar Yang Akan Saya Tampilkan Oke Apakah Sudah Terlihat Gunungannya Sudah Terlihat Belum Ya Belum Karena Belum Saya Perlihatkan Sebentar Sebentar ya Sabar Ini apakah Sudah Terlihat Itu Di Belakangnya Ada Gunungan Bisa Dilihat Bisa Pak Tapi Kurang Dilihat Ya Nanti Saya Berikan Gambarnya Saja Nah Kira-kira Budayanya Itu Seperti Ini Bumi Nama Nama Ilmiahnya Seperti Familinya Ordonya Gitu Ini Ada Jeruk Salat Pir Sayur-sayuran Nah Itu Nanti Diidentifikasi Ya Nanti Bapak Share Link Untuk Apa ini Namanya Videonya Agar Lebih Jelas Kalau Kurang Jelas Ini Bisa Dilihat Sebentar Nah Ini Ada Gambarnya Ini Seperti Jeruk Terus Ini Apa Lagi Sayur-sayuran Ini Nanti Bisa Diidentifikasi Oleh Kalian Oke Sebentar Ini Ada Lagi Nah Ini Yang Lebih Jelas Ini Ada Jeruk Ini Ada Salak Jeruk Lagi Apel Gitu Nah Itu Nanti Ditulis Ordonya Apa Familinya Apa Gitu Nanti Saya Share Di Grup WA Oke Sudah Jelas Baik Pak Pak Mau tanya Boleh 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 Silahkan Mbak Epi Pak Itu nanti Gunungannya Itu dibawa Kemana Ya Pak Oh Itu nanti Diarak Ya Mbak Epi Dari Dari Starnya Itu Biasanya Ditentukan Kalau tahun-tahun Itu Biasanya Ditentukan Di perbatasan Dengan Desa mana Tahun ini Terus tahun Depannya itu Di perbatasan Di desa mana Gitu Mbak Epi Soalnya ini Pindah-pindah Nah itu Nanti Ngaraknya itu Di jalan-jalan Desa tersebut Atau di desa Mantingan Gitu Mbak Epi Baik Pak Terima kasih Nanti Finisnya itu Dimana Pak Oh Finisnya itu Nanti Di Depan Balai Desa Mantingan Atau Lebih tepatnya Itu Samping Masjid Astana Sultan Hadirin Mungkin Mbak Ulfi Sudah pernah Kesana Karena orang Jepara Pasti Tau lah Daerah Sana Iya Pak Sudah Sudah pernah Sudah tahu Kesana Tapi Belum pernah Melihat itu Secara langsung Yang saya tahu Yang kepala kerbau Yang kepala kerbau Setiap Bodolomban Berarti beda 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 lagi Saya belum Pernah Kesana Pak Nanti Kita piknik Kesana saja Bareng-bareng Sekelas Nanti Lihat Ini Apa ini Namanya Acara Ini Gitu Itu Nanti Buah-buahan Sayuran Itu nanti Dibagikan Atau Buat Rebutan Ya Pak Itu nanti Ada Kadang ada Yang Rebutan Tapi nanti Ada yang Disediakan Untuk Dibagi-bagikan Begitu Mbak Epi Ya Sampun Pak Sudah Sudah Jelas Terima Kasih Oke Karena Kalian Sudah Jelas Dan Ini Waktunya Sepertinya Sudah Hampir Habis Ya kan Ini Waktunya Sudah Hampir Habis Kesimpulannya Ayo Siapa Yang Mau Menyebutkan Kesimpulan Pembelajaran Pembelajaran Pada Hari Ini Tentang Klasifikasi Makhluk Hidup Ayo Siapa Yang Mau Menyimpulkan Tentang Klasifikasi Makhluk hidup Tentang Saya Pak Oke Mbak Ulfi Coba disimpulkan Pembelajaran Pada Pagi hari ini Izin Menyimpulkan Untuk Materi Pada Pagi hari ini Yaitu Tentang Klasifikasi Makhluk Hidup Jadi Klasifikasi Makhluk Hidup Yaitu Cara Untuk Mengelompokkan Makhluk Hidup Berdasarkan Persamaan Dan Perbedaan Cirinya Seperti itu Semakin Banyak Ciri Perbedaan Dari Dua Jenis Makhluk Hidup Maka Semakin Jauh Kekerapatannya Begitupun Sebaliknya Semakin Dekat Persamaannya Dan Semakin Banyak Itu Akan Semakin Dekat Kekerapatannya Seperti itu Mbak Oke Benar Sekali Yang disebutkan Oleh Mbak Ulfi Tadi kan Kita Udah Belajar Manfaat Klasifikasi Makhluk Hidup Intinya Adanya Klasifikasi Makhluk Hidup Mempunyai Banyak Manfaat Yang Sangat Besar Yang Langsung Dapat Dirasakan Oleh Manusia Yang Seperti Udah Saya Sebutkan Pengklasifikasi Yang Makhluk Hidup Mempermudah Dalam Memperlajari Organisme Yang Beraneka Ragam Selanjutnya Klasifikasi Dapat Digunakan Untuk Melihat Hubungan Tingkat Kekerabatan Antara Organisme Satu Dengan Yang Lainnya Oke Mungkin Cukup Sekian Pembelajaran Pada Pagi hari Ini Wassalamualaikum Saya tutup Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Oke Sama-sama Tidak Terima kasih Tidak Yeah